katanya nyuwap itu haram setelah dipraktikkan gak bayar, gak bagi uang ya gak jadi betul yang menang yang bayar terus akhirnya fakirnya tidak berubah nyuwap itu haram, medit itu haram dimodifikasi sedikit, akhirnya Alhamdulillah terus bar sodakoh yang menang akhirnya, berkahnya sodakoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sudah mengangkat tangan 3 kali tadi Bapak Mujid perkenalkan saya Faiz Gus Bahak saya dari Pamutan Rembang ibu saya kepenakannya Mbah Yusuf Mbah Muhaidah Gus Bahak Alhamdulillah bisa bertemu Gus Bahak disini senang bertemu Prof Geraisihab pertanyaan saya pemimpin apabila ada pemimpin muslim yang mohon maaf secara kinerja dia kurang baik kemudian pemimpin non muslim secara kinerja sangat baik ini sebagai kami orang islam memilih yang muslim atau yang non muslim untuk menjadi kepala daerah misalnya atau bagaimana jika pemimpinnya perempuan meskipun saat ini sudah ada Prof Ova disini juga Bu Mega begitu kemudian termasuk ketika kami di UGM ada rekrutmen dosen baru kira-kira mana yang bisa kami pilih apabila nilainya berdekatan begitu itu pertanyaan dari saya saya baru perkenalannya di belakang Bapak Mujid saya dari Forum Silaturahmi Nadol Tululama saya juga pengajar di pengelolaan arsip rekaman informasi di BSMB sekolah fokasi sama dengan Gus Pravto mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya ya silahkan Gus Bahak untuk menanggapi yang mudah-mudahan yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non muslim memang ini wilayah sensitif tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fekeh ya seolah lagi bisa dianalisis secara fekeh-fekeh nusantara fekeh kebangsaan jangan dianalisis pakai fekeh yang internal dalam Islam seolah lagi jangan dianalisis menurut fekeh yang di internal Islam kita beri contoh umum saja ya kita kita beli contoh umum saja dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non muslim bisa jadi pilot beneran padahal dia non sama Pak Munjid yang kiai di UGM gak bisa jadi pilot kira-kira milih mana tapi itu kan bukan wilayah yang sensitif karena ini di Indonesia itu konteknya bukan urusan pilot urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu muslim dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoh beritas tapi gak mungkin juga membiarkan muslim yang killer yang pembunuh yang dulu punya reputasi yang misalnya macem-macem jadi hal-hal seperti itu kata Quran itu jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah karena itu kan seperti pertanyaan gini dosa punya kerabat di Jogja tapi pelit sama orang lain dermawan bagus mana kita kan gak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga tapi gak mungkin juga suruh ikut orang pelit anda mengikutan orang fekeh karena kalau yang gak ahli fekeh itu ya gampangnya saja jawab semaunya tapi kalau saya sebagai orang yang menekuni fekeh itu bingung saya sering ditanya orang juga gue sama nyalon lurah ya lurah atau bupati atau apa katanya nyuwap itu haram setelah dipraktikkan gak bayar gak bagi uang ya gak jadi betul yang menang yang bayar terus akhirnya fekehnya ya tak rubah nyuwapku ya haram medit ya haram dimodifikasi sedikit akhirnya Alhamdulillah terus bar sodakoh ya menang akhirnya berkanya sodakoh karena kita sebagai pemimpin atas nama tidak nyuwap ya jangan juga jadi orang kikir dong atas nama tidak nyuwap terus jadi orang kikir repot kan tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang gak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin tapi jangan juga sampai gitu ya akhirnya saya bilang nyuwap itu haram medit juga haram Alhamdulillah barokahnya kombinasi fekeh ini ya nyuwapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu tapi nanti ketika anda gak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang gak wilayah anda jadi seni-seni ngelola muslim non muslim dan itu gak bisa dipukul rata karena itu wilayah-wilayah yang sensitif yang butuh detail yang butuh satu peristiwa spesifik saya pernah ditanya gue ini hidup di Amerika kalau milih presiden kan sama-sama non muslim milih yang siapa ya jawab yang misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya dia membiarkan Islam berkembang sama jenis non muslim yang islamfobia tentu milih yang demokratis ada yang dosanya itu membunuh yang satu dosanya korupsi ya milih ya korupsi karena membunuh itu lebih ekstrim dibang korupsi misalnya itu ada di aturan fekeh jika sama-sama pasti salah milih yang akhofud dororen yang madoratnya tidak begitu apa besar coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh sama yang hobinya rakos harta itu di fekeh jelas diselaskan milih yang rakos harta kalau bandingannya itu karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa tapi apapun itu ini bukan pembenaran pada kesalahan bukan tapi memang ada aturannya apa kalau ada dua dororani dua bahaya kalau ada dua hal yang bahaya dipilih yang paling apa ringan kalau dalam konteks yang tadi kalau kita membiarkan pemimpin yang tidak benar dipimpin orang tidak benar tapi kalau memaksakan kios misalnya ya milih yang tidak kios itu kan ada aturannya di fekeh karena nabi menghindari al-harud hal-hal itu kios pembunuhan masal itu tidak boleh dan mayu adi ila dalik juga tidak boleh yang bisa potensi begitu juga tidak boleh jadi saya mohon di antara aturannya quran itu latas alu an asya intu betalakum tasukkum kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu saya biasanya mencetokan hal-hal yang ringan kayak suami istri misalnya anda tanya sama pak muncit istrinya tanya mas apa betul saya ini cinta pertama anda bukan alternatif terakhir wah itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu ceweknya juga sama apa betul pak mincit itu cinta pertama tapi pilihan terakhir wah saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai tapi takdirnya ini itu kan orang dipilang takdir itu kan ya tersinggung jadi banyak hal yang kalau didiskusikan itu masalah-masalah latas alu an asya intu betalakum tasukkum kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah jadi itu etika ya etika dalam diskusi juga jangan jangan memicu lagi saya kira demikian nanti ditambah terima kasih 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 terima kasih